Pemirsa karena prestasinya memenangkan Liga 1 2023-2024, Persib mendapatkan KDD dari 3 BUMD di Jabar. Penjabat Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin menyerahkan KDD tersebut langsung kepada para pemain Persib di Aula Barat Gedung Sate Bandung pada selasa 4 Juni sore. Prestasi Persib menjadi juara satu dalam Liga 1 2023-2024 merupakan kebanggaan warga Bandung khususnya dan Jawa Barat umumnya. Karenanya 3 BUMD di Jawa Barat yaitu Bank BJB, PT MUJ, dan PT Jam Krida memberikan KDD sebesar 500 juta rupiah bagi para pemain Persib yang diserahkan langsung oleh Penjabat Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin di Aula Barat Gedung Sate Kota Bandung pada selasa 4 Juni 2024 sore. KDD tersebut secara simbolis diserahkan kepada manajer Persib Umuh Muhtar serta dua pemain Persib yaitu Bek Kamputra dan Hen 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 Diana. Bek pun meminta agar para BUMD di Jawa Barat memberikan pelatihan salah satunya tentang kewirausahaan kepada para pemain Persib agar mereka memiliki bekal di hari tua. Tak hanya pemain Persib tapi juga para atlet lainnya. Hal tersebut mengingat banyaknya atlet yang mengalami kesulitan keuangan saat sudah senior atau berusia di atas 40 hingga 50 tahun. Saya minta BUMD di Jawa Barat untuk membantu. Ini menawarkan, tidak perlu kewajiban. Kan kita sering lihat, sering mendengar. Entah pemain bola, pembuatan atau apapun yang di saat usia-usia produktif, mereka berjaya. Tapi saat sudah berjaya umur-umur baru meninggalkan. Belum lama, 40 hingga 50 sudah mulai turun lagi. Ada panggilan di Jepang. Di Jepang kan ada bubapak, Pak Beranggul Pak. Entah mirah usaha atau apapun. Tapi itu kalau mereka mau. Setidaknya dibekali ilmu. Manager Persib Umuh Muhtar mengaku senang karena klub sepak bola tersebut mendapatkan perhatian dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Saya sangat senang ya, tidak dilihat nilainya berapapun. Tapi dari Pak Gubernur, di dalam BUMD, dari BUMD, dari Pangjabat, ini sangat-sangat senang. Saat kami berapapun, itu tandanya KDD. Namanya KDD itu kan nya'ah. Nya'ah kepada para pemain dan melihat, apalagi Persib jadi juara, itu wajar. Wajar saya bilang. Pak Gubernur juga bukan uang pribadi, atau bukan uang kantor. Mungkin kan banyak kawan juga ya. Banyak kawan juga yang memandu. Nah ini sangat-sangat senang ya. Sangat senang. Bagi para pemain Persib, KDD tersebut menjadi salah satu pelecut untuk berlatih dan bermain lebih baik lagi pada musim depan. Budi Hartati, Bandung TV.